Intro Sebenarnya jendengan itu bosan gak jadi istri itu Dapur sumur kasur Dapur sumur kasur Dapur sumur kasur Sebetulnya bapak-bapak itu ngerti gak ya bu ya Kan itu pekerjaan paling membosankan Ya gak bu Paling membosankan tiap hari dan tidak digaji Tidak digaji Makanya suami yang baik Ini buat bapak-bapak lah Sampain sama temen-temennya ya pak Suami yang baik bukan cuma ngasih nafkah belanja Suami yang baik wajib juga memberi nafkah lebih Buat istrinya Mak ini 15 juta buat belanja bulanan Setuju? Itu 15 juta belum Yang 15 juta belanja bulanan Nah ini yang 15 juta Upah Upah apaan? Upah mamak selama dapur sumur kasur Lo buat apa ini pak? Terserah Sampainmu diapain Mau ke transmat Mangkat sonho Mau ke mal bumi kedatan Silahkan mangkat 15 juta uang belanja 15 juta upah capeknya Setuju gak kira-kira? Ngomong setujunya berat Betul Nanti di akhir zaman Banyak Suami-suami Takut Istri Ada gak Zaman sekarang? Yang mana orangnya? Ada gak disini kira-kira? Nanti bu Lela lagi ya Suami-bu Lela mana? Oh gak ada disini ya Masyurul hadirin ibu-ibu rahimu kemullah Suami-suami takut istri Kira-kira kalau suami takut istri Ibu-ibu Senang gak bu? Senang gak bu? Ya kalau-kalau senang Jangan kebalik Yang wajib taat adalah Istri wajib taat kepada suami Law amartu ahadan Ayas judali ahadin La amartul marata Angtas judali zaujihad Seandainya boleh Aku memerintahkan seseorang Untuk sujud kepada orang lain Niscaya pasti Akan aku perintahkan istri Sujud kepada suaminya Saking istri harus taat kepada suaminya Makanya Perempuan itu paling gampang masuk surga Paling gampang masuk Neraka Ibu-ibu kalau pengen masuk surga Taat suami Tapi kalau pengen masuk neraka Gampang Ngelawan sama suami Suami lagi tidur Sepak pala Gratis masuk nerakanya Nggak usah bayar Kapelingan di neraka itu Perempuan itu Walaupun pakai kerudung nyengser di tanah Jilbabnya gedombro Bajunya gedombro Tahajut tiap malam Lima waktunya Rajin Pengajian saban jum'ah Umpama Naik haji Sepuluh tahun sekali Umrohnya Seminggu lima kali Rumahnya di Mekah Jadi seminggu lima kali Penyakitnya cuman satu Tapi Ngelawan suami Maka pasti Masuk neraka Sebenarnya jendengan itu Bosan Nggak jadi istri itu Dapur Sumur Kasur Dapur Sumur Kasur Dapur Sumur Kasur Sebetulnya Bapak-bapak itu Ngerti nggak ya bu Kan itu pekerjaan Paling membosankan Ya nggak bu Paling membosankan Tiap hari Dan tidak digaji Tidak digaji Makanya suami yang baik Ini buat bapak-bapak lah Sampaiin sama temen-temennya ya pak Suami yang baik Bukan cuman Ngasih Nafkah belanja Suami yang baik Wajib juga Memberi nafkah Lebih Buat istrinya Mak Ini lima belas juta Buat belanja Bulanan Setuju? Itu lima belas juta Belum Belum Yang lima belas juta Belanja bulanan Nah ini Yang lima belas juta Upah Upah apaan? Upah mama Selama dapur Sumur Kasur Lo buat apa ini pak? Terserah Sampaianmu diapain Mau ke transmat Mangkat sonho Mau ke mal Bumi kedatuan Silahkan Mangkat Lima belas juta Uang belanja Lima belas juta Upah capeknya Setuju gak Kira-kira Ngomong setujunya Berat Betul Nyimpi Tapi kalau mampu Harus kayak gitu pak Memang beda Duit Sang wajib Beda Dengan yang jendengan Ngasih istri Oke gak segitu Gak apa-apa Musyawarah sama istri Mak Coba dihitung Beras sebulan Terasi sebulan Cabekkan nandur sendiri Itung berapa Abisnya sama listrik semua Ya diirit-irit Sejuta setengah Umpaman Ngempet diirit-irit Yaudah Ini buat belanja Sejuta setengah Ini yang sejuta Buat mama Jalan-jalan ke transmat Setuju gak Gira-gira Harus ada begitu Kalau mampu Kalau gak mampu Ya jangan dipaksa Itu suami yang baik Ini hukum Islam Ustadz Borok-borok Ya kalau memang Gak mampu Apa yang dikasih suami Cuman abis Untuk belanja Malah ngempet Diirit-irit Masih kurang juga ya bu Kadang-kadang suami Gak mau tau kan Terserah lu Saya sudah ngasih Duit begitu ya Dicukup-cukupin Terima kasih Ngeliat istri Capek masak Capek nyuci Bodinya aja Udah gak jelas Apa melar Apa Sember Itu gak tau ya bu Allah Akbar Capek masak Capek nyuci Drama dikit Ngapa Gepa Mama Orang banjar aku Mama kan Mami ya Ya agak Agak modernan dikit lah Mama Capek Mama masak Capek Mama nyuci Sambil pura-pura nangis Gak apa-apa Gak apa Haru kan Capek Mama masak Capek Mama nyuci Itu kan kewajiban Papa Mama Tapi karena Papa Gak sempet Papa capek Nyari suket Maka Papa Papa nyuruh Mama Maka Papa Doakan Mama Masuk surga Allahumma Amin Seneng gak Bukala suami Terima kasih Seneng kan Abis masa Suat Suat ya Mak Mudah-mudahan Barokah Allahumma Amin Ini habis capek Masak Apa kata lagi Kebo Masakan Muka asinan Mentang-mentang Bininya gembrot Udah gemrot Irang juga Seneng Terima kasih Abis nyuci baju Baju dijemur Di setrika Suami tinggal Maka Makasih ya Mak Mudah-mudahan Mama di surga Nanti Allah kasih Pakaian yang indah Allahumma Amin Pagi-pagi bikin kopi Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting Dihidangkan ke suaminya Makasih ya Mak Sudah dibikinkan kopi Bapak janji Gak akan kawin lagi Allahumma Amin Seneng gak Bo? 24 jam Suami terima kasih Terus Subhanallah Istri jadi gembira Coba Kalau punya suami Galak Udah galak Kalau marah Bengak Benguk Tetangga Dengar semua Idung belang Mata keranjang Lagi Udah idungnya Belang Matanya keranjang Bajingan Tengih juga Sakit tengihnya Gak enak lagi Dimakan Kerjaannya marah Ngegentak Sakit Jadi istri Betul gak Bo? Makanya banyak istri Kalau suaminya mati Gak kawin lagi Tatanya Bo Jenengan Seknon Bo Kalau mau kawin lagi Masih laku Gak lah Pak Ustadz Gak mau kawin lagi Gak apa? Cinta sangat Sama suaminya Bukan Kapok Kapok Masya Allah Kapok 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 Dapet yang kayak gitu lagi Subhanallah Mending sekarang Jen dong Katanya Banyak yang ngepen kan Kemudian bebas Mau kemana-mana Ada juga Sudah ngerepotin Gak mati-mati Kerjaannya marah Telat bikin kopi marah Telat bikin teh marah Istri ngebatin Kapan makinya Orang satu ini Ngerepotin aja orang Balik lagi Ibu-ibu Punya kewajiban Mentaati suami Makanya lelah Ibu-ibu Jadi istri Sampai tua Capek Ngurumat anak Sebagainya Ini ibadah Semua Kalau ibu-ibu Lakukan dengan ikhlas Maka ibu-ibu Masuk surga Semua Allahumma Amin Perempuan itu Cuman empat Kau Bu Ida solat Khamsaha Solat lima waktu Wasomat sahrohab Wasaramadhan Wa atuat ba'laha Taat suaminya Wa ahsanat para jahat Dan dia tutup Auratnya Silahkan Dia masuk surga Dari pintu surga Mana saja Yang dia suka Yang penting Salatnya itu Salat Puasa Taat suami Dan tutup Auratnya Insya Insya Allah Dapat berapa Tidak Tiga ya bu Yang keempat Sekarang Wa akong Ummah Akan datang Suatu masa Dimana Anak-anak Durhaka Kepada Ibu Kandungnya Sendiri Wa antalidal Amatarebbataha Budak-budak Yang melahirkan Tuannya Apa itu Budak yang Melahirkan Tuan Ibu Kandung Ibunya Yang mengandung Ibunya Yang melahirkan Ibunya Yang menyusui Dan membesarkan Setelah Anaknya Sukses Anaknya Memperlakukan Ibunya Seperti Pembantunya Sendiri Ada gak Zaman sekarang Banyak Jangan-jangan Pengalaman Mak Daripada Membayar Babysitter Mama Aja Yang ngasuh Anak Saya Subhanallah Ya iyalah Ya bu Namanya Mbah Putri Namanya Bu Nyai Nyai Mbah Putri Nenek Oma Apa lagi Tombai Nineng Umer Namanya Nenek Daripada Orang lain Yang ngasuh Mending Dia yang ngasuh Coba Bayar Babysitter Berapa Sebulan Paling Murah Sejuta Sekarang Jadi Babysitter Paling Murah Itu Satu Juta Tiga Juta Sebulannya Ada yang Dua Juta Sebulan Buk Buk Di Diomong Diomongin Kayak Gitu Sakit Ngegentak Si Belum Mama Si Nyut Kesini Sakitnya Digentak Anak Itu Lebih Sakit Daripada Melahirkannya Ya enggak Kira-kira Makanya Rata-rata Pak Mak Enggak Mau Ikut Anak Selagi Dia Mampu Tidak Akan Pernah Merepotkan Anaknya Betul Enggak Kira-kira Selagi Dia Mampu Karena Enggak 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 Mantunya Ngomong Pad Pedas Mama Sih Rasanya Jaman Sekarang Ada Enggak Mantu Cerewet Itu Yang Mana Yang Mana Pengen Tahu Cangkem Nya Apa Itu Orang Sama Mertua Kok Kayak Gitu Model Ini Bagusnya Ceramahnya Depan Anak-anak Risma Bistinya Biar Siap Siap Karena Begini Perlakukan Orang Tuamu Seperti Raja Maka Rajikimu Pun Akan Seperti Reziki Para Raja Tapi Awas Kalau Engkau Memperlakukan Orang Tuamu Seperti Pembantu Maka Rajikimu Pun Akan Seperti Rajiki Pembantu Capek Nyarinya Tapi Tidak Akan Pernah Cukup Selama Lamanya Karena Begini Coba Ibu Ibu Lihat Orang Orang Besar Yang Kita Nyontoh Yang Hebat Hebat Pak Jokowi Jadi Presiden Sangat Hormat Sama Ibunya Pak SBY Jadi Presiden Sayang Betul Sama Ibunya Pak Khairul Tanjung Orang Pribumi Asli Orang Indonesia Terkaya Di Indonesia Itu Sangat Hormat Dengan Ibunya Luar Biasa Kisah Orang Orang Sukses Bukan Sukses Begitu Saja Tapi Gara Gara Sangat Memuliakan Ibunya Bo Bo Kadang Kadang Kita Ini Gak Jadi Kena Musibah Selamat Dari Malapetaka Jauh Dari Kesialan Bukan Karena Kita Sedang Beruntung Karena Mungkin Ada Doa Ibu Yang Menyelamatkan Kita Semua Setuju Gara Jangan Sok Hebat Gimana Kalau Orang Tua Sudah Gak Ada Begitu Orang Tua Gak Ada Ada Saja Masalah Ternyata Kemarin Dia Selalu Selamat Karena Doa Ibunya Saya Ini Prihatin Pak Sekarang Binatang Peliharaan Lebih Berharga Dari Orang Tua Orang Bandar Lampung Beli Kucing Harganya 3 Juta Kucing Apa Namanya Kucing Anggora Kucing Persia Makanannya Sarden Sarden Kucing Sebungkus 30 ribu Masya Allah Ada gak sih Yang punya kucing Kayak gitu Subhanallah Sarden Manusia Merk Satu merk Atlantik Itu 5 ribu Cukup Sarden Kucing 30 ribu Kucingnya Dia rawat Bawa Kesalon Kucing Kalau Sakit Yang Ngobatin Dokter Spesialis Kucing Atau Dokter Hewannya Bu Tapi Begitu Mbok Yang sudah Ompong Sakit Mbok Mamak Meriang Sudah Mak Tahanin Aja Ntar Sembuh Subhanallah Mbok Yau Kalaupun Gak Dibawa Kedokter Mbok Yau Dipiciti Mbok Yau Dikroik Mbok Yau Dibikinkan Bubur Binatang Lebih Berharga Daripada Manusia Contoh Jenengan Punya Kambing Nih Muhariraya Kurban Kan Punya Kambing Lepas Dari Kandang Bapak Bapak Ibu Ibu Pengumuman Kambing Kul Lepas Sudah Tiga Hari Tidak Pulang Ke Kandang Barang Siapa Yang Menemukannya Silahkan Ambil Banyak Yang Cari Kambing Banyak Coba Kalau Bikin Pengumuman Bapak Ibu Mamaku Ucul Sudah Pikun Tiga Hari Tidak Pulang Ke Rumah Barang Siapa Yang Menemukannya Silahkan Ambil Mok Ternyata Hewan Lebih Berharga Daripada Manusia Padahal Tidak Akan Pernah Ada Kita Tanpa Adanya Orang Tua Betul Tidak Kira Kira Bersyukurlah Yang Masih Punya Orang Tua Jangan Pernah Sia Terakhir Yang Kelima Lebih Akrab Dengan Kawan Dan Durhaka Dengan Bapak Kandungnya Sendiri Atau Jauh Dari Bapak Kandungnya Sendiri Anak Anak Zaman Sekarang Lebih Hormat Dengan Temannya Daripada Dengan Bapak Kandungnya Sendiri Kadang Kadang Begini Yang Namanya Bapak Bapak Itu Paling Sulit Terang Terangan Menunjukkan Kasih sayang Buat Anak Anak Itu beda Sama Emah Sentuhannya Beda Makanya Begini Saya Ingin Bercerita Tapi Kayaknya Pernah Juga Gak Apalah Tapi Saya Sangat Tersentuh Dengan Cerita Anaknya Ditelepon Dok Bapak Meriang Tolong Ditengok Ya Mak Nanti Tak Pamit Suami Istri Soleh Ya Bu Pamit Suami Jangan Keluar rumah Kalau Enggak Seizin Suami Dia Telepon Suami Di kantor Pah Mamak Tadi Telepon Kalau Bapak Sakit Saya Minta Ijin Nengok Boleh Tidak Kata Suaminya Boleh Salam Sama Bapak Nanti Saya pulang Ngantor Langsung Nyusul Ini Mantu Soleh Istri Minta Ijin Diizinkan Nengok Orang Tuanya Saking Solehnya Nanti Aku Nyusul Kemudian Dimantu Soleh Sampai Rumah Orang Tua Assalamualaikum Waalaikumsalam Mana Tuh Di dalam Lagi Meriang Tuh Suaranya Suaranya Duk Kata Si mama Pijitin Bapakmu Nggak Lama Nggak Biasa Kalau Pijitin Suami Biasa Kan Bu Ya Nggak Lama Nggak Biasa Yaudah Kalau Nggak Mau Nggak Apa Duduk